Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada video kali ini kita akan membahas soal tes Intelijensi umum soal tes CPNS kita akan membahas dua soal Nah itu adalah soal pertama akar pangkat dua dari nah tidak perlu saya bayar saya bacakan ya terlalu panjang adalah a4 b2 c1 d0 e-1 Oke langsung saja kita kerjakan soal nomor satu teman-teman nah disitu kan ada akar ada pecahan ada kuadratnya ada pembagiannya Nah untuk mengerjakan soal ini pertama kita harus sederhanakan dulu teman-teman bentuk pecahannya setelah itu baru kita kuadrakan setelah itu kita bagikan kita bagi setelah itu baru kita cari akar pangkat dua dari bilangan yang telah kita sederhanakan tadi Oke langsung kita kerjakan ya 8 per 12 ini teman-teman itu sama-sama dibagi berapa pembilang dan penyebutnya Hai sama-sama dibagi 4 ya Oke kita dapatkan 2 per 3 itu paling sederhananya saya itu 9 dan 27 sama-sama dibagi berapa teman-sama dibagi berapa teman-teman 9 kita dapatkan 1 per 3 9 bagi 9 127 bagi 93 baru kita dapatkan ya 8 bagi 4 adalah 2 per 12 bagi 4 adalah 3 angkat 2 bagi 9 bagi 9 adalah 1 27 bagi 7 bagi 9 3 oke nah ini adalah bentuk paling sederhananya teman-teman dari pecahannya setelah itu 2 pangkat 2 berapa 4 per 3 pangkat 2 berapa 9 ya oke bagi 1 pangkat 2 berapa 1 per 3 pangkat 2 berapa 9 nah ini pembagian teman-teman kita rubah jadi kali 4 per 9 kali nah 1 per 9 ini dibalik 9 per 9 per 1 oke nah kan bisa dicoret oke tinggal 4 bagi 1 4 bagi 1 berapa 4 masuk saja akar 4 berapa nah kan sisa 4 dibagi 1 4 bagi 1 itu hasilnya 4 nah kan sisa 4 dan 1 ya berapa 4 bagi 1 hasilnya 4 oke jadi akar 4 akar 4 adalah 2 teman-teman ya oke jadi soal nomor 1 itu hasilnya adalah B ya 2 oke teman-teman kita ke soal nomor 1 nomor 2 hasil dari 0,75 tambah 1 per 4 kurang 25% adalah A 75% B 0,50 C 0,35 D 25% E 0 oke teman-teman nah disini ada bilangan desimal ada bilangan dengan pecahan dan ada bilangan ini desimal bisa kita bentuk ke rubah pecahan pecahan pecahannya berapa ini 3 per 4 oke 0,75 bisa kita ubah ke dalam bentuk persen Yaitu 75% Oke, sama juga ini Oke, 1 per 4 itu Kalau kita jadiin desimal Jadinya 0,25 Sama dengan ini ya Nah, kalau kita jadiin persen Jadinya 25% Nah, sama Jadi 1 per 4 dan 25% ini sama teman-teman Oke Kita harus tahu konsepnya ini dulu Jadi terserah teman-teman mau ubah seperti apa Misalnya teman-teman mau ubah ke bentuk Persen aja semuanya ya Berarti ini 75% Oke, jadi kita ubah ke dalam bentuk persen semuanya Jadi 75% Oke, 0,75 ini Tambah 1 per 4 ini kan 25% 25% Kurang 25% Nah, 25% kurang 25% Habis ya 0 Jadi hasilnya adalah 75% Nah, kita langsung dapat teman-teman Langsung ada pilihannya disitu A ya, 75% Oke, gampang ya teman-teman Sekian ya Pembahasan singkat kita Tentang latihan Tes intelijensi umum Hitung cepat matematika Semoga bermanfaat Jika teman-teman memiliki cara yang lebih bagus Silakan digunakan Untuk menghadapi ujian nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati